Penaklukan Bali oleh Majapahit Perang Kerajaan Majapahit dan Bali terjadi pada tahun 1343 yang dibantu oleh Kerajaan Palembang Arya Damar nama seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertemuan abad ke-15 Masehi sebagai bawaan Kerajaan Majapahit Ia juga dikenal dengan nama Arya Damar atau Arya Abdullah Sebelum lagi, saya yakin anda mempunyai pendapat yang berbeda Oleh karenanya, silakan berbilang itu di kolom komentar Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tokoh dan tempat Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Nama Arya Damar ditemukan dalam gedung Pamacangah dan Usana Bali sebagai penguasa bawaan Palembang yang membantu Majapahit menaklukan Bali pada tahun 1343 Iki Saka Arya Damar memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara Sedangkan Kejamada menyerang dari selatan dengan dua prajurit yang sama Pasukan Arya Damar berhasil melakukan desa ularan yang terletak di pantai utara Bali Kemimpin Ularan yang menemukan Pasung Yuri akhirnya menyerang setelah bertemu selama dua hari Arya Damar yang kehilangan banyak prajurit melampiaskan kemurahannya dengan cara menemukan Pasung Yuri Arya Damar kembali ke Majapahit untuk melaporkan kemenangannya di ularan Pemerintah pusat yang saat itu dipimpin Tribu Anatung Gadewi marah atas pelancangannya yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah Arya Damar pun dikirim kembali ke Medan Perang untuk menembus kesalahannya Arya Damar tiba di Bali bergabung dengan Gajah Madak yang bersiap menyerang Tawing Di sini sempat terjadi kesalahpahaman di mana Arya Damar menyerembur lebih dulu sebelum datangnya Pemerintah Namun, keduanya akhama berdamai sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan Seluruh pulau Bali akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Majapahit setelah pertempuran panjang selama tujuh bulan Pemerintah Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar yaitu Arya Kencang, Arya Kutahundira, Arya Sentong, dan Arya Belau Sementara itu Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasanya di Palembang Arya Kencang memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit Ia dianggap sebagai raja-raja keabanan Badu Demikian sejarah penakutan Bali oleh Majapahit yang dibantu Palembang Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, klik komen, dan share